Pada minggu 5 September 2021, Presiden Guine Alpaconde dikabarkan diculik dalam sebuah upaya kudeta militer. Setelah kabar tersebut mencuat, beredar sebuah video yang memperlihatkan kondisi Alpaconde seusai diculik. Dalam video yang beredar di media sosial, Presiden Alpaconde terlihat dalam kondisi baik setelah serangan militer ke istana Presiden. Ia terlihat duduk di sofa yang didampingi oleh tentara, namun ia tampak enggan diajak berbicara dengan anggota militer. Diketahui Alpaconde mulai berkuasa pada Desember 2010 dan telah menjabat sebagai Presiden lebih dari satu dekade. Aksi kudeta tersebut dilakukan oleh pasukan militer khusus seusai adanya amandemen konstitusi pada tahun 2020 yang memungkinkan Presiden menjabat selama tiga periode. Saat kudeta militer berlangsung, baku tembak terjadi dekat istana Presiden Guine Afrika Barat pada minggu 5 September 2021 pagi. Bahkan baku tembak tersebut terjadi selama berjam-jam. Dalam pernyataan perdana mereka, setelah berhasil mengkudeta pemerintah, pasukan khusus ini memutuskan untuk membubarkan konstitusi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Komandan Satuan Pasukan Khusus Angkatan Darat Guine, Kolonel Mamadi Dombuya. Selain membubarkan konstitusi, militer khusus tersebut juga menutup semua perbatasan baik dari jalur darat serta udara. chịak. Kendisi menerima kasih, Jim. Jamus! You told me to talk about thev rantuan! You told me to talk about the baturan hukever. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati